Terima kasih. Tahun baru pemesanan tiket kereta api di daerah operasional 2 Bandung mulai meningkat. Peningkatan terjadi pada kereta api Malabar, Pasundan, dan Kahuripan dengan jurusan ke Jawa Timur yang mencapai 100 persen dari tanggal 19 hingga 24 Desember. Jumlah penumpang di akhir tahun ini PT KI DOP2 Bandung memprediksi terjadi peningkatan sebesar 1 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 1,1 juta penumpang. Menurut Wakil Kepala DOP2 Bandung PT Kereta Api Indonesia, Hendra Wahyono, pihaknya menyiapkan satu rangkaian kereta api lodaya untuk tambahan angkutan Natal dan Tahun Baru. Dari kanak pusat, kita DOP2 Bandung itu pastinya sama ya, jadi pencana operasi angkutan Natal tahun 2019 dan Tahun Baru 2020 itu selama 18 hari. Mulai tanggal 19 Desember sampai dengan 5 Januari. Nah, prediksi kita tanggal puncak itu ada di tanggal 22 dan 29 Desember ya. Ini prediksi puncaknya, kemudian untuk KA tambahannya kita hanya ada satu kereta api tambahan, yaitu KA Lodaya tambahan ya, yang bencana nya dari Bandung. Hendra pun menunturkan pihaknya melakukan siaga bencana di 44 titik lokasi rawan bencana di Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran perjalanan kereta api di musim penghujan. Selain itu, 452 petugas pun akan dikerahkan untuk mengamankan stasiun dan kereta api angkutan Natal serta Tahun Baru. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!